Pemerintah menetapkan penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan dapat mencairkan uangnya setiap bulan mulai April hingga Desember 2020. Kebijakan ini dibuat untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu keluarga penerima manfaat di tengah pandemi COVID-19. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyatakan sepanjang 2020 kementerian sosial akan menyalurkan bantuan sosial program keluarga harapan setiap bulan mulai April hingga Desember. Sebelumnya program keluarga harapan hanya dapat dicairkan empat kali dalam satu tahun. Menurut Juliari, pencairan ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pemasukan uang bulanan di rekening bank masing-masing. Di tengah kebijakan pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar sehingga masyarakat tidak bisa bekerja secara leluasa. Ya, jadi bantuan sosial yang sudah reguler, PKH, Kartu Sembako, itu tetap berjalan. Dan bahkan kan kita tambahkan ya, untuk yang bantuan sosial sembako itu menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Ya, kemudian yang PKH 10 juta. Kemudian PKH yang biasanya kita cairkan setiap 3 bulan, ini kita cairkan tiap bulan mulai April ini. Jadi setiap bulan mereka mendapatkan uang di rekening masing-masing. Kemudian yang untuk Kartu Sembako akan kita naikkan dari 150 ribu per keluarga per keluarga per bulan menjadi 200 ribu. Dan yang menerima dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, di tengah pandemi corona, pemerintah menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat dari sebelumnya 9,2 juta menjadi 10 juta penerima. Pemerintah pun menyesuaikan besaran nominal Bansos PKH setiap komponen seperti ibu hamil dan anak usia 0 hingga 6 tahun 250 ribu per bulan. Anak SD 75 ribu per bulan, anak SMP 125 ribu per bulan, anak SMA 166 ribu per bulan, penyandang disabilitas, serta lanjut usia 70 tahun ke atas 200 ribu rupiah per bulan. Sementara total anggaran yang dihabiskan pemerintah 37,4 triliun rupiah. Yulia Horisman, Agus Sofyan, JawaposTV.